Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Jakarta Muharam Festival atau JMF di kawasan Budaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu 31 Agustus 2019. Gelaran akbar perdana untuk menyambut Tahun Baru Islam 1441 Hijriah ini menampilkan kekayaan budaya dan pawai obor elektrik yang diikuti oleh perwakilan seluruh wilayah kota dan kabupaten administrasi di DKI Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para duta besar negara sahabat, jajaran OPD, dan ratusan ribu warga yang memadati lokasi untuk berpartisipasi memeriahkan acara maupun warga yang ingin menikmati beragam pertunjukan menarik. Selain pertunjukan pawai obor elektrik, acara tersebut juga dimeriahkan oleh penampilan para band papan atas seperti Kotak, Wali, dan Pasya Ungu. Syukur pada malam hari ini untuk pertama kalinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan perayaan pergantian Tahun Hijriah. Perayaan malam hari ini bersama juga dengan pagelaran obor elektronik yang kita semua menyadari bahwa obor adalah bagian dari tradisi kita. kita ingin mengirimkan pesan kepada semua bahwa malam hari ini adalah perpaduan antara ekspresi modern, ekspresi tradisi, dan sama-sama memperbuat salitali silaturahmi. Dari Jakarta Pusat, Adi Alfian memberitakan